Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kembali lagi hari ini dengan dia yang akan kita sama-sama belajar tematik tema 3 septema 1 muatan bahasa Indonesia dan PKN sebelum mulai belajar mari sama-sama kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Muatan yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia Hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara liriki tentang suatu hal atau peristiwa Oke sekarang apa itu pewawancara dan narasumber? Pewawancara adalah orang yang melakukan pewawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa dan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi Hal-hal yang harus disiapkan sebelum melakukan wawancara yaitu Pertama, tentukan topik pewawancara Topik pewawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara Berikut hal-hal yang harus dilakukan saat wawancara Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan narasumber Yang keempat, akhirilah wawancara yang dijelaskan oleh narasumber Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara Satu, pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat narasumber memberikan penjelasan Selanjutnya, cara membuat pertanyaan wawancara Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa Dan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya Yang pertama, ada apa Apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa apa yang terjadi Contohnya, apa hewan yang bapak pelihara Lalu yang kedua, ada berapa Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan bapak Dan yang ketiga, ada siapa Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan bapak Selanjutnya, yang keempat, ada di mana Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa Contoh, di mana bapak membeli makanan hewan Selanjutnya, yang kelima, ada kapan Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa Contoh, kapan bapak memberi makan hewan Selanjutnya, mengapa Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan bapak harus dibersihkan Selanjutnya, bagaimana Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa Contoh, bagaimana cara bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan Berikut pertanyaan wawancara yang baik Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa Mengalir atau tidak terburu-buru Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut 1. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut 2. Pertanyaan dimulai dari yang masifat umum menuju pertanyaan khusus 3. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan 4. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu dapat menanyakan hal yang dikaitkan dengan jawaban narasumber Selanjutnya kita ke penguatan PPKN Kita masih di pelaksanaan hak dan kewajiban Sekarang dia mau mengingatkan lagi tentang hak dan kewajiban Ada yang masih ingat apa itu hak? Hak adalah merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan Sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban Karena kewajiban harus kita laksanakan terlebih dahulu Baru setelah itu hak akan didapatkan Nah yang akan dijelaskan hari ini Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan Dan sebagai penghasil oksigen bagi manusia atau makhluk hidup lain Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita Namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak Berikut merupakan contoh hak dan kewajiban Dan memanfaatkan tumbuhan Kita punya di sini buku tulis itu berasal dari serat kayu pohon yang diolah Kita mempunyai hak menggunakan kertas untuk menulis Tetapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas Agar tidak banyak pohon yang ditebang Berikutnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam memanfaatan tumbuhan Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara menjadi segar Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua Nah sebelum menuntut hak kita untuk mendapatkan udara yang segar Kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur Nah setelah kita melakukan kewajiban tadi merawat tumbuhan Barulah kita memperoleh haknya Yaitu mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat Berikut hak dan kewajiban pada tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar Misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan Kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati Setelah itu kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut Serta menikmati udara yang sejuk dari pohon tersebut Tugas PPKN Setelah kalian menanam Pasti kalian pernah kan merawat atau menanam tumbuhan Nah sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai merawat tumbuhan Yang ada di buk pena halaman 165 dengan ayah atau dengan unyah Kalau misalnya kalian sebelumnya gak pernah merawat tumbuhan Bisa minggu lalu kan Bu dia pernah kasih tugas ya Untuk membuat menanam pohon macang hijau Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dari proyek yang sebelumnya Batas mengumpulkannya sampai hari Selasa 8 September 2020 jam 7.30 pagi Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan langsung jawab ribu dia Dan sekian pembelajaran kita hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh